Intro Dengan bekerjasama dengan kantor imigrasi Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta, Polda Sumatera Utara berhasil meringkus Mujianto alias Anam, seorang pengusaha properti yang masuk dalam daftar pencarian orang yang berusaha melarikan diri ke luar negeri. Tidak ditahan dan tidak dipertanggung jawab, menganggap tidak bersalah. Dalam konferensi pers Dirkrim Umba Polda Sumatera Utara, Dirkrim Umba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Andirian mengatakan, sebelum Mujianto tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta, dirinya sudah sempat kabur ke tiga negara, yakni Malaysia, Singapura, dan Thailand. Hal tersebut diketahui dari pasportnya yang disita oleh petugas bandara. Selanjutnya Kombes Pol Andirian mengungkapkan bahwa berkas kasus yang menjerat Mujianto sudah masuk dalam tahap P21, yang artinya sudah lengkap dan akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mujianto dijerat dengan pasal 372 dan 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman kurungan maksimal 6 tahun penjara. Sempat kita lakukan penahanan, pada awal penanganan itu kita sempat lakukan penahanan, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan kesehatan, kan disini berkala ya, kita lakukan pemeriksaan kesehatan berkala. Nah lalu melihat kondisi dan usia tersangka, baik tersangka R maupun tersangka M ini memang usianya kita anggap sudah cukup senior, itu 60 tahun ke atas, dan juga ada beberapa keluhan-keluhan kesehatan, nah lalu kita tanggungkan, dan kita terapkan wajib lapor. Nah tersangka yang satu, tersangka R, ini tetap dia tertik mengikuti wajib lapor, tetapi yang tersangka M ini tidak operatif dan tidak pernah lagi wajib lapor. Ternyata kita monitor yang bersangkutan malah melarikan diri. Dari Sumatera Utara, Kenilikan Triberata TV, Salam Triberata!